Tarik Halilintar dan Fujiyanti Utami pernah menjadi sepasang kekasih yang dieluh-eluhkan penggemar. Sayang, hubungan mereka hanya bertahan selama satu tahun. Keduanya diketahui memutuskan untuk berpisah pada akhir Januari 2023 lalu. Kini, baik Tarik dan Fuji menjalani hidupnya masing-masing. Setiap kali bertemu dalam satu acara, mereka jarang terlihat berbincang, justru lebih banyak menghindar. Sama halnya ketika Tarik disinggung perihal Fuji saat menjadi bintang tamu di acara, Main Hakim Sendiri, baru-baru ini. Dalam video yang tayang di kanal Youtube pada Kamis, 28-12, Tarik tampak tak bisa berkutik saat nama sang mantan kekasih disebut-sebut oleh Komika Pras Teguh dan Ebel Kobra. Pada kesempatan itu, Tarik pura-pura sedang diinterogasi. Namun, tiba-tiba Pras dan Ebel secara sengaja menyebut nama Fuji, meski dipelesetkan. Mulanya Pras menyinggung soal akun Instagram Tarik yang memiliki 7 juta lebih pengikut. Di mana tidak semua netizen memberikan komentar positif. Ada saja yang mencibir anak keempat dari kesebelasan gen Halilintar itu. Anda punya banyak sekali followers, saya lihat di Instagram Anda itu banyak perdebatan. Ada yang menghujat, ada juga yang memfuji, memuji, seloroh Pras. Tarik yang sadar jika nama mantannya disebut langsung tersenyum penuh arti. Ia pun sempat menutup wajahnya dengan kedua tangan seolah tak ingin memperlihatkan ekspresinya ke kamera ketika nama sang mantan disebut. Tak sampai di situ, Ebel pun ikut-ikutan menggodat Tarik dengan menyebutkan nama Fuji. Udahlah, asal kamu tahu, ini dia tidak suka di Fuji-Fuji. Anda sudah tidak terlalu suka di Fuji ya, celetuk Ebel semakin menjadi. Sementara Tarik yang terjebak dalam situasi itu hanya mampu tersenyum. Laki-laki yang diduga dekat dengan aliah Masaib ini langsung berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan dengan memberi kode bahwa waktu interogasinya telah habis. Pras dan Ebel yang melihat gelagat Tarik pun sontak tertawa kencang selain itu. Baru-baru ini publik banyak yang mencari istilah HD HD setelah salah satu. Seleb Indonesia Fuji mengungkapkan bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut. Seleb berusia 21 tahun tersebut mengaku telah berhenti mengonsumsi obat. Melansir dari sebuah cuplikan yang beredar di internet pada Rabu, 27 Desember 2023. Fuji menyebutkan bahwa penyakit mentalnya tersebut merupakan berkah. Sehingga, ia tidak ingin menganggapnya sebagai penyakit apalagi aib. Aku anggap itu, ADHD, sebagai berkah sih, bukan sakit, bukan aib. Jadi kayak, I'm enjoying it, gitu, kata Fuji. Fuji juga mengungkapkan gangguan yang diidapnya tersebut usai diberitahu oleh seorang psikolog sejak setahun lalu. Menurutnya, kondisi tersebut sudah ia rasakan sejak dirinya masih kecil. Sebenarnya kalau misal sadar dari tahun lalu itu udah dikasih tahu sama psikolog ya aku ada ADHD. Tapi kalau misalnya aku ngeliat flashback dari aku masih kecil ternyata dari kecil sih emang udah kayak gitu sifatnya, ucapnya. Fuji mengaku sempat ke psikiater dan mendapatkan sejumlah obat yang harus dikonsumsinya. Namun, ia mengaku bahwa saat ini ia sudah tidak mengonsumi obat-obat terkait. Istilah ADHD merupakan istilah medis yang berasal dari singkatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Istilah ADHD merupakan istilah medis yang berasal dari kecil ternyata dari kecil ternyata dari kecil ternyata dari kecil ternyata.